Intro Penuh drama perjalanan Lucinta Luna di dunia hiburan diwarnai beragam cerita Dikenal sebagai sosok kontroversial dengan pembawaan heboh Lucinta kembali jadi sorotan sejak ditangkap karena kasus narkoba 11 Februari lalu Harus merasakan dinginnya tembok penjara, Lucinta muncul dengan mata berkaca-kaca Lewat pengakuannya, Lucinta menyebut mengaku tertekan Mendapat perundungan, Lucinta mengaku depresi berat Ini pula yang dijadikan dali untuk mengkonsumsi obat yang termasuk jenis psikotropika Selain itu, Lucinta juga dikabarkan sampai jatuh pingsan saat jalani pemeriksaan Tapi hal tersebut justru dibantah tegas oleh kepolisian Yang menyebut jika Lucinta dalam kondisi sehat, baik secara fisik maupun mental saat diperiksa Dengan tekanan saya, batin banyak seperti ini Saya melakukan setahan yang sangat fatal Yang bisa merugikan diri saya sendiri Saya cuma mau Agar permohonan maaf saya, dimahapkan oleh kalian Teman-teman, keluarga saya Teman-teman aktis juga Dan kalau bisa Jangan mengikuti langkah-langkah aktis saya Kalau menjauhi narkoba Memang dia dalam 6 bulan ini yang sebenarnya Kalau teman-teman tahu, lihat sosial media sendiri Ada orang-orang yang membuli dia Yang selalu intens, sangat intens membuli Lucinta Ya nggak apa, capek doang Tapi tadi sempat pingsan gimana tuh, Kak? Ya namanya orang capek Nggak, nggak ada pingsan Tidak ada pingsan Tak ingin dianggap sekedar alibi Kuasa hukum Lucinta sempat mengedarkan video Ketika kliennya mengalami depresi Dalam sepotong video itu Tampak Lucinta mengeluarkan beragam reaksi Dari mengeram hingga tangan tampak kaku Seperti penderita epilepsi Ayo kita lihat aja Seperti apa lo cinta Luna Kalau nggak pakai obat itu Dibidain aja Bentar, Pak Bentar, Pak Saking dia depresinya terus Saking depresinya dan dia butuh obat itu Itu makanya Abas kan Dari si Abasnya kan sampaikan Apa kata-katanya tuh Kamu bisa, kamu bisa Kamu bisa nggak Nggak pakai Video tersebut memanti kontroversi baru Di balik kasus narkoba yang membelit Lucinta Sebagian publik ragu Dan mempertanyakan keberadaan kondisi kejiwaan Lucinta Dalam video tersebut Benarkah reaksi Lucinta Luna Yang disebut kuasa hukum sedang depresi Justru diragukan pakar mikro ekspresi? Kalau saya Terbuka Saya agak meragukan Karena kalau lihat ini tuh Dan kalau Pengennya kaku Kalau memang kaku Ini kakunya nggak cuma kaku Cuma beberapa saat Tapi bisa cukup panjang Nah tinggal dilihat aja Nanti durasi videonya Itu seperti apa Kalau melihat Misalnya memang Posisi orang Depresi atau depressed Biasanya orang yang akan cenderung Lebih Tidak banyak bergerak Itu orang depresi Artinya dia akan cenderung Lebih banyak diam Dan kejadiannya kan Diambilnya cukup singkat Kenapa nggak diambilnya Cukup Durasinya cukup panjang Artinya Tanpa dipotong Tanpa ini Jadi dia Istilahnya masih original Pengambilan gambar Jadi kan kelihatan Penggunaan obat penenang Yang masuk dalam Golongan psikotropika Oleh Lucinta Luna Juga sempat dikabarkan Adalah resep dari dokter Dengan begitu Obat tersebut Tentu tak bisa didapat Secara serampangan Anehnya Lucinta justru Mendapat obat tersebut Dari seorang temannya Inisialnya adalah IF Alias flu Dari hasil keterangan Bahwa yang bersangkutan Memang Yang memberikan obat Kepada Sudara LL Atau sudari LL Alias api Sembanyak sudah Lebih kurang Sekitar tiga kali LL ini memang menerima Obat dari IF Tanpa melewati Pemeriksaan dokter Masalahnya gini Dia belum tentu bisa Tiap waktu ke dokter kan Dengan kesibukannya dia juga Dia kan kemarin baru Kau salah kejadian ini Setelah dia pulang dari Bali Dia baru pulang dari Bali Besoknya Kejadian ini Dan memang dia Belum sempat ke dokter Saya pribadi Atas nama Kayi Luna Putri Atau bisa dibilang Lu cinta Luna Saya mau minta maaf Kepada Semua masyarakat Indonesia Yang ada di sini Di tengah kesibukan syuting Rizky Bilar meluangkan waktu Untuk bersantai bersama Para sahabatnya Bukan kongkau-kongkau biasa Aktor tampan berdarah medan ini Membawa tiga orang sahabatnya Untuk meladani tantangan mukbang Dari tim hotshot Tidak hanya menghabiskan menu Berupa aneka ragam makanan seafood Rizky juga mengolah sendiri Ikan yang menjadi menu favoritnya Lalu seperti apa Kehebohan Rizky Bilar Saat membakar ikan tenggiri Dan bara kuda Yang berukuran jumbo Biar di lahir Bapak di rohim Waduh Ya jadi setelah ikannya ditentermin Ikannya dibakar Dua kali memberita sih dia Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih